...hadir dari tim PSS Leman. Coach Putu Gede didampingi oleh Riki Dwi Saputro dari perwakilan pemain PSS. Coach, mungkin langsung saja menyampaikan komentarnya jalannya pertandingan tadi seperti apa. Pertama, setengah hari. Alhamdulillah, hari ini pertandingan sangat luar biasa ya. Pertama, saya mengalami situasi seperti ini. Pertandingan berjalan di Tawal, memang situasi Madura memang di luar dukaan juga. Mereka banyak merotasi pemain. Mereka juga merubah cara main juga. Tapi kita sudah mengantisipasi. Tidak berubah pada saat situasi gokeeper kita merah. Saya akan merah, dia berubah. Sama skema juga berubah. Tapi, gue syukur ya hari ini kita disamankan sebetulnya. Secara keseluruhan luar biasa buat para pemain. Luar biasa ini. Ini saya pikir, walaupun tadi kita kalah, saya tetap apresiasikan buat para pemain. Bentar itu. Oke. Riki mungkin bisa menyampaikan. Setelah mencetak gol hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah ya, untuk hasil hari ini, sore ini, meskipun kita, ya kalau secara tim, kita kekurangan pemain, bermain dengan 10 orang. Seperti yang pelatih bilang, situasi memang berbeda kan. Tapi Alhamdulillah lah, saya sebagai pemain dan teman-teman yang lain, hanya intinya hari ini mereka bekerja keras semuanya. Semuanya bekerja keras. Berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan Alhamdulillah kita dikasih satu poin, meskipun sebenarnya saya pribadi inginnya mendapat tiga poin. Tapi Alhamdulillah apapun itu, hasil hari ini patut dicukuri. Terima kasih Riki. Ada pertanyaan silahkan. Layak ya, kata merah layak. Tapi proses sebelum terjadi kartu merah, ada situasi insiden pelanggaran ya, di kotak menati Madura sebelum beli yang lakukan kanderepek situasi. Itu yang mestinya ditelah A ya. Lalu pelanggaran memang merah. Oke, saya lanjutkan pertanyaan terkan media yang hadir lewat-lewat. Terlepas dari kartu merah yang didapatkan oleh Pak Gus. Alasan akhirnya memainkan bagus dan merotasi di posisi penjaga gawang itu apa? Pertama, mengistirahatkan, ini istirahat ya. Karena kita juga butuh fresh, butuh set. Tapi istirahat, nggak ada masalah sebetulnya. Cuma kita mau memberikan istirahatnya, bukan kesempatan pada pemain yang lain. Karena kita masih banyak pertandingan. Dan ini, di sini tak terbukti. Begitu dia turun, dia sudah siap. Mengetahui semua sikon situasinya. Dan dia hari ini luar biasa. Luar biasa hari ini. Oke, selanjutkan Coach. Di jeda babak pertama, mengganti dua pemain, masukkan Ricky serta Misbah. Kira-kira apa pertimbangannya, Coach? Pertama, mengoptimalkan dan ruangan di belakang Rindika Rama ya. Jadi di situ, karena dari setelah kita kartu merah, saya perintahkan Mila untuk terus menghabiskan di sektor sebelah kiri Madura United. Dan begitu, Pak kedua, saya masukkan Ricky dan Misbah, supaya Misbah pertama di tengah dulu untuk kedalaman. Dan Ricky memang saya fokuskan untuk di flank di kanan, sisi kanan. Dan Alhamdulillah, kita coba, kita sukses ya. Tanyaan berikutnya, Coach, mengenai Wonderliweeds, Coach, yang hari ini belum bisa mencetak, Coach. Apakah komentarnya bagaimana menikah pemain aja? Wonderliweeds, hari ini sangat penting bagi kami ya, bagi PSS ya. Karena kita nggak fair kalau kita bicara staker dengan Coach. Hari ini mesti melihat secara keseluruhan di pertandingan ya. Nah, Wonderliweeds, pada saat kita kira kekurangan pemain, dia seperti kita menjadi sebelas. Karena dia bisa protect, bisa dijaga, ada dua tiga pemain. Ini yang kita butuhkan pada saat ini. Dan hari ini, Wonderliweeds. Baik, Coach Putu, terima kasih banyak. Dan pertanyaan tadi juga menjadi pertanyaan yang terakhir. Jadi, untuk sesi post-med-face conference pada sore hari ini diakhiri. Terima kasih, rekan-rekan media semua. Terima kasih, Coach Putu, dan juga Ricky. Terima kasih.